Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau mempraktekan Cara pembuatan Mikrofotosentesa Atau yang lebih berfungsi untuk membantu Fotosentesis pada Daun pada tanaman Khusus untuk pertanian Bahan-bahannya cukup simpel banget Ini ada semua di keluarga Modalnya Cukup Sasa Micin Merek apa aja Sasa, Ajinomoto, lainnya Merek apa aja Dan satu buah Telur ayam negeri Telur ayam negeri Satu butir Ini nanti juga kita pakai Hanya satu sendok Dan juga Air bersih Sebanyak 3 liter Air bersih itu adalah air yang tidak terkontaminasi Misalnya Air yang mengandung kaporit itu tidak bisa Atau air yang ada minyaknya berminyak juga tidak bisa Jadi benar-benar yang air bersih Air tanah yang bersih Kalau misalnya airnya Air pump Itu harus didiamkan dulu Didiamkan dulu Disaring Sehingga tidak ada lagi aroma kaporitnya Nah semua bahan tadi Diaduk Micin Sama telur Diaduk dalam satu wadah Dalam satu wadah diaduk Selanjutnya dimasukkan Atau disatukan ke dalam Air yang sudah kita sediakan Sebanyak 3 liter tersebut Jadi Dengan satu sendok micin Satu butir telur Bisa menghasilkan 3 liter Mikroba Fotosentesa Atau mikroorganisme Yang bisa Menghasilkan Atau mempercayai proses Fotosentesis pada tanaman daun Jadi 3 botol Lebih amannya Jika Dibuat 3 botol Diaduk Nanti disatukan dalam wadah ini Baru dimasukkan ke dalam Botol-botol Botol-botol bekas Seperti ini Jadi dimasukkan dalam Botol-botol Apa saja Yang botol bekas Yang kapasitasnya Di atas 1 liter Kenapa Mesti di atas Yang kapasitas 1 liter Biar nanti Ada jeda anginnya Di antara botol ini Jadi Tidak seluruhnya Langsung full Karena nanti Dia ada proses Proses Permentasi Jadi akan ada gas Jadi Dalam satu minggu Sudah disimpan Dipanaskan matahari Matahari langsung Itu harus dibuka Biar gasnya keluar Ya Oke Setelah diadukkan Semua tadi Maka dimasukkan Dalam botol-botol Seperti ini Nah Ini sebetulnya Terlalu banyak Ya Alang kaum dagusnya Kalau dimasukkan Cukup 1 liter Jadi Dia jadi 3 botol 3 botol ini Nah Ini Ditutup yang rapat Terus Ditetakkan Di tempat Yang kena Cahaya Matahari Langsung Selama 2 minggu Ya Catatan Botol Yang dipergunakan Itu sudah Gak boleh ada Bekas minyak Bekas Apapun deh Kalau minuman Yang misalnya Kalau minuman air mineral Oke Bersih gitu Tapi kalau misalnya Menggunakan botol Bekas Minyak goreng Botol Bekas minuman Yang beraroma Itu Alangkan baiknya Dibersihkan dulu Dicuci sampai kering Baru bisa dipergunakan Karena Paling banyak Kegagalan itu Karena Proses Fermentasinya Ada campuran Bahan lain Ya Yang tanpa kita sadari Ternyata Botolnya itu Masih Mengandung minyak Atau Masih ada Bekas minuman Aroma rasa Itu Yang Jadi Permasalahannya Ini kita Saya sudah buat Saya sudah buat Tiga liter Sudah jadi Warnanya Seperti Cucin beras Ini seperti Cucin beras Nanti Begitu dia Fermentasi Di sinar matahari Langsung Selama Dua minggu Minggu pertama Dibuka tutupnya Biar gasnya keluar Dan dua minggu kemudian Baru bisa Dipergunakan Cara penggunaannya pun Sangat Sangat Simple Cukup Cukup Disiramkan Kepada Tanaman Yang Akan Kita Pertumbuhannya Yang kurang Misalnya Atau udah bagus Atau yang masih jelek Misalnya seperti itu Yang daunnya keriting-keriting Kayak gitu Nah itu Kalau semprot Untuk tanaman rumahan Itu Belakang Daun Atau kan Orang pada Ngiram kan Pasti atas daun Tapi Alangkan bagusnya itu Seluruh Artinya Bagian dalam daun pun Kena Karena Mulutnya si daun itu Adanya di depan Dan di belakang Jadi Enggak Daun itu Enggak mulutnya Cuman di bagian atas Tapi di bagian Belakang pun Bisa untuk Menyerap Mikrosintesa ini Protosintesa ini Ya Oke Silahkan di komentar Nantinya Di kolom komentar Ini akan kita Terletakkan di Tempat yang Kena cahaya Matahari langsung Bisa ditaruh langsung Atau Biar lebih aman Dikasih tali Digantung Ya Ingat Saya ulang lagi Bahan-bahannya Gunakan Ajinemoto Sasa Micin Sejenis-misin lainnya Tapi bukan Yang sejenis Penyedap Penyedap Yang Seperti Masako Atau Apalagi itu Yang terasa Benar-benar yang Micin Pastikan Micin Terus Telur Ayam Negeri Telur Ayam Negeri Yang kita coba Yang sudah saya Praktikan langsung Itu nanti Saya kasih juga Videonya Itu Saya menggunakan Telur Ayam Negeri Oke Simpel Satu butir telur Satu sendok Micin Tiga liter Air bersih Tiga botol Ukuran Satu setengah liter Bersih Jadi Untuk Tempat penampungannya Agar Dia tidak Langsung Menguap Pada bagian botolnya Tidak ada tekanan Demikian Yang saya Dapat Bagikan Semoga Menjadi Ilmu Yang bermanfaat Buat saya sendiri Sudah bermanfaat Dan sudah saya coba Bisa dilihat Juga di video Saya sebelumnya Yang tanaman Alpukat Itu yang daunnya Lebar-lebar Selebar dari saya Saya tinggi 173 Berat 80 Jadi Orang Dengan situ Pasti Jarinya Lebar Jadi Boleh Teman-teman Dicek Dilihat lagi Di videonya Tanaman Alpukat Yang sudah Dilakukan Atau Penyiraman Penyemprotan Dengan Mikropotosentesa Ini Demikian Dari saya Oh iya Sorry Ini masih ada Informasi sedikit Saya Untuk video berikutnya Sudah siapkan Mana ya Biar terang Ini saya Sudah siapkan E4 Ya Ini E4 Sudah saya siapkan Ini Di video berikutnya Saya mau Perbanyak Dari Satu botol ini Jadi kita buat Jadi 5 liter Kebetulan Saya Belum Punya Molase Belum Punya Molase Jadi Baru Punya Gula Merah Saya Mesti Ragu Gula Merah Ini Yang Bagus Bagus Atau Tidak Jadi Saya Belum Sempat Buat Jadi Kalau Teman-teman Sudah Dinyalakan Subscribe Jangan Lupa Juga Pencet Lonceng Biar Di Video Berikutnya Teman-teman Ikutin Juga Saya Belum Bakal Bikin Videonya Kalau Saya Sendiri Belum Membuktikan Jadi Kalau Belum Ada Buktinya Saya Tidak Mau Jadi Saya Buat Dulu Sendiri Saya Praktikan Di Tanaman Saya Di Kebun Kebun Saya Baru Saya Buat Videonya Dan Bagi Kepada Teman-teman Pertanian Jadi Nanti Kita Nggak Usah Beli Lagi Ini Satu Botol Rata-rata Rp25.000 Jadi Teman-teman Bakal Hemat Dan Untuk Oh Iya Sorry Ini Itu Kalau Misalnya Satu Liter Itu Bisa Untuk Satu Hektar Kalau Disemprotkan Karena Sangat Sedikit Banget Dipakai Kalau Misalnya Untuk Tanaman Pot Itu Atau Rumah Itu Teman-teman Cukup Satu Yang Botol 600 Mili Itu Cukup Tambahkan Satu Apa Ya Satu Tutup Botol Satu Tutup Botol Untuk Satu Kali Semprot Itu Sudah Cukup Jadi Makanya Kalau Satu Liter Itu Bisa Untuk Satu Hektar Ya Kalau Untuk Yang Bertanian Untuk Perkebunan Yang Satu Hektar Bisa Dipakai Untuk Satu Liter Tidak Tidak Banyak 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 Juga Yang Penting Teman-teman Tuh Per Tiga Atau Empat Bulan Dimulai Lagi Minggu Kalau Lebih Bagus Lagi Per Dua Minggu Semprot Lagi Teman-teman Akan Lihat Hasil Oke Demikian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Udah Mulai Hujan Saya Belum Bakal Saya Akan Upload Nanti Video Video Saya Akan Membahas F4 Terima Kasi